Halo teman-teman Kali ini kita menghitung NLR Dari hasil hematologi analyzer Untuk penentuan pasien yang tersangka COVID-19 Penghitung NLR itu dengan cara Menghitung netrophil Persen dibagi limposipersen Atau bisa menggunakan yang Nilai mutaknya netrophil Dibagi limposip Nah jadi kita hitung Dengan menggunakan kalkulator Nah ini kalkulator Kita nyalakan kalkulator 54,8 Dibagi 34,7 Sama dengan Maka didapatkan 1,579 Atau dibelatkan 1,58 Ini adalah Nilai NLR Lalu kita tulis Di bawah belangkau hasil NLR Netrophil Limposit ratio 1,58 Nah itu kita ya teman-teman Nah bagaimana Bila menggunakan Nilai yang Bukan persen Misalnya itu Ini netrophilnya 3,41 Ya kan Dibagi 2,16 2,16 Sama dengan Nah ini 1,578 Kalau kita bulatkan Kan 1,58 Jadi sama Teman-teman Jadi prinsipnya NLR itu Dihitung Pilih mau persen Sama persen Atau mutlak Sama mutlak Tinggal pilih saja Ini Untuk NLR Penentuan NLR Pada Pasen Yang dicirigai Kena COVID-19 Nah Kemudian kita lihat lagi Yang sampel Nomor 2 Teman-teman Ini 82 Bagi 13 Berarti ini tinggi kan Atau 13,36 Dibagi 2,11 Kita hitung ya 82 Ya kan Koma 0 Dibagi 13,0 0 sama-sama 0 ya 6,30 Jadi Jadi didapatkan NLR 6,30 Kita tahu Bahwa 3,13 Itu adalah Risiko NLR Yang tinggi Menyebabkan Pasen Lebih berat Terkena COVID-19 Terutama Di usia Di atas Dari 50 Ada yang mengatakan 45 Ya nantikan Dengan Apalagi Dengan comorbid Itu lebih Berat Risikonya Jadi NLR ini Gunanya Salah satunya Untuk Penunjang Hasil Darah rutin Untuk Memberikan Keputusan Kepada Dokter Untuk Melihat Si pasien ini Bagaimana Pada saat Dia dirawat Atau tidak Dirawat Setelah Tersangka Kena COVID-19 Oke Itu saja Teman-teman Mengenai NLR Netrofil Limposid Ratio Jadi kan Mudah kan Teman-teman Bisa menghitung Sendiri Semoga Teman-teman Nanti Mempraktekannya Di laboratori Masing-masing Menuliskan NLR Pada Hasil Hematologi Atau Hematologi Analisa Bisa Ya Bye Bye